Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Asyam dalam Fundamental Investigation Untuk data yang pertama kita punya data dari Kanada yaitu CPI yang dirilis month for month Dan diprediksi untuk CPI kali ini dia akan menurun sebesar 0,2% menjadi 0,5% Ini berakibat atau berpotensi melemahkan mata uang dolar Kanada Dan untuk yang selanjutnya kita punya median CPI yang dirilis years for years Ini pun akan melemah diprediksi menjadi 4,0% atau turun 0,2% dibanding dengan sebelumnya Dan yang selanjutnya adalah trim CPI yang dirilis juga years for years Dan ini juga diprediksi akan menurun sebesar 0,2% menjadi 4,2% 3 data CPI dari Kanada tersebut diprediksi akan melemah dan kemungkinan akan melemahkan mata uang dolar Kanada Dan pada malam harinya, selasa malam kita punya data dari Amerika yaitu CB Consumer Confidence Untuk data ini diprediksi akan sedikit menguat dan akan sedikit menguatkan mata uang dolar Amerika Dan untuk hari Rabu selanjutnya kita punya data dari Australia atau AUD yaitu CPI yang dirilis years for years Untuk data kali ini diprediksi akan mengalami sedikit penurunan dan akan melemahkan mata uang dolar Australia untuk prediksinya Dan pada hari Rabu malamnya kita punya data dari Inggris, Amerika, dan Jepang yaitu dari bank sentralnya Dan kemungkinan ini akan memproyeksikan untuk kebijakan moneter yang akan dilakukan di periode ini Dan pada hari Kamis kita punya data dari zona euro yaitu Jerman prelim CPI yang dirilis month per month Dan datanya diprediksi akan mengalami kenaikan atau akan memberikan dampak positif terhadap mata uang euro Dan pada hari Kamis malam kita punya data dari Amerika yaitu final GDP yang dirilis quarter per quarter Dan data ini kemungkinan akan sedikit mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 0,1% menjadi 1,4% Dan ini bisa membuat pergerakan Amerika atau dolar Amerika sedikit menguat di hari Kamis Masih di hari Kamis malam kita punya data dari Amerika juga yaitu unemployment claims Dan ini juga diprediksi datanya tetap atau stagnan, tidak ada perubahan dibanding dengan periode sebelumnya Biasanya data yang tetap seperti ini dibanding dengan periode sebelumnya itu akan memberikan sedikit sentimen negatif untuk dolar Amerika Dan pada hari Jumat malam kita punya data dari Kanada yaitu GDP yang dirilis month per month Dan diprediksi akan sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 0,2% dari sebelumnya 0,0% Dan ini bisa menguatkan mata uang dolar Kanada Dan untuk data selanjutnya kita punya dari Amerika yaitu core VC index yang dirilis month per month Dan data ini diprediksi akan dirilis tetap 0,4% dan biasanya jika dirilis tetap seperti ini Maka akan memberikan sentimen yang cukup negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Sekian untuk data fundamental di minggu ini dalam Fundamental Instinct Second bersama saya Syam Dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya